Bagaimana kita beribadah bersama dengan Allah kita, dengan Tuhan kita di dalam pelataran keabahnya. Kita tahu bersama ketika Allah mau tinggal bersama orang Israel. Ketika dia memutuskan tidak lagi berjalan bersama-sama dengan mereka. Ketika dia memutuskan untuk tinggal di tengah-tengah mereka. Tinggal di antara mereka. Di antara orang-orang berdosa ini. Dia memberikan kesempatan istimewa untuk orang-orang Israel. Kita tahu kesempatan istimewa ini. Kesempatan istimewa ini tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Dimana dengan tinggalnya Allah di tengah-tengah orang Israel. Maka orang-orang Israel mendapatkan hak yang luar biasa. Untuk siang hari mereka mendapatkan perlindungan tiang awan. Dan untuk malam hari mereka mendapatkan tiang api. Yang menerangi semua perkemahan. Dan bukan cuma itu. Kesempatan yang istimewa adalah. Dimana mereka bisa secara langsung. Tidak perlu lagi menunggu beberapa lama. Untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka yang sangat istimewa. Dengan menirikan miskan atau kaabah. Kaabah yang Tuhan mintakan. Supaya Musa mendirikan kaabah. Agar dia tinggal di tengah-tengah mereka. Tentunya kalau saudara dan saya pun mau tinggal di tempat. Atau mau tinggal di wilayah tertentu. Kita membutuhkan tempat tinggal. Dan Allah pun membutuhkan tempat tinggal. Dia membuat tempat tinggal ini demi manusia. Demi Israel. Bukan demi dirinya. Dan Allah membangun kaabah ini. Dengan petunjuk-petunjuk yang dia berikan. Musa membangun kaabah sesuai dengan petunjuk Allah. Dan mereka menggunakan persembahan kerelaan hati. Dari orang Israel. Kerelaan hati ini dalam bentuk dua. Yaitu keahlian dan materi. Ada keahlian dalam mengukir. Memahat. Ada keahlian dalam memilih kayu. Dalam memilih batu dan semuanya. Ini adalah keahlian. Dan bukan cuma itu. Orang Israel juga dengan rela hati. Membawa persembahan dalam bentuk materi. Ada bantuan-bantuan atau persembahan-persembahan. Yang diberikan untuk pembangunan kaabah Tuhan ini. Dari dunia hewan. Ada binatang-binatang. Kulit lomba. Kulit kambing. Bahkan kulit lumba-lumba dari laut. Kulit lokan diambil. Untuk membangun kaabah. Dari dunia tumbuh-tumbuhan. Ada kayu aras. Ada kayu pinaga. Ada begitu banyak harum-harum atau bebauan. Ataupun yang namanya. Mur dan sejenisnya. Untuk digunakan. Untuk pengurapan. Untuk semerbaknya kaabah Tuhan. Dan bukan cuma itu. Dari dunia mineral pun digunakan. Begitu banyak batu-batu berharga. Emas, perak, tembaga. Dipakai. Tuhan menyediakan semuanya. Dan orang-orang Israel dengan rela hati memberikannya. Kita akan melihat sebentar. Lalu kemudian kaabah ini dibuat. Dua bagian. Yaitu yang pertama adalah pelataran kaabah. Yang selanjutnya adalah kema kaabah. Dimana dalam kema itu terdapat dua ruangan. Ruangan yang kudus. Dan ruangan yang maha kudus. Dan kita tahu. Bahwa kaabah ini menghadap ke timur. Dan kaabah ini hanya memiliki satu pintu. Pintu itu dimana orang-orang Israel akan bertemu dengan pelayan-pelayan. Bertemu dengan Tuhan. Di pintu ini. Dimana Allah membuka dirinya. Karena pintu adalah simbol dari diri Tuhan itu sendiri. Dan pintu kaabah yang mengarah ke timur ini. Yang berada di sebelah timur. Terdiri dari empat tiang. Dan di empat tiang itu digantung layar atau tabir. Dan tabir itu memiliki empat warna. Dimana ini berbicara mengenai Yesus Kristus. Dan empat tiang ini adalah simbol dari Injil. Yang dimana memuat kisah tentang Yesus Kristus. Dan begitu banyak warna keindahan. Warna penurutan. Warna kerajaan. Warna kesucian. Warna pengorbanan. Yang digambarkan di dalam kaabah. Bahwa pintu itu pun adalah menjadi awal dari peribadatan. Awal dari peribadatan. Saudara dan saya mau menyembah Tuhan. Sudah pasti harus bertemu dengan Tuhan lebih dahulu. Saya untuk dapat berbakti dengan Allah saya. Saya harus datang bertemu dengan dia. Dan Allah mengajak orang Israel untuk beribadah kepadanya. Dengan cara datang dan bertemu dengan dia. Masuk melalui pintu yang adalah dirinya sendiri. Dan awal peribadatan ini adalah sebuah pintu. Yang terus ke dalam sampai kepada pelataran kaabah. Orang beribadah. Saya mau katakan pemirsa. Banyak orang nanti merasa beribadah. Ketika dia berada di dalam kaabah. Atau dalam gereja. Atau dalam katedral. Atau dalam masjid. Atau di dalam tempat dimana beribadah. Saya mau katakan. Di dalam kaabah Musa. Di dalam cerita yang dicatat oleh Musa. Di dalam pentatuk atau lima kitab Musa ini. Khususnya dalam kitab keluaran. Kita dapati. Bahwa beribadah itu. Sejak saya mengenal ala saya. Lalu kemudian saya masuk dalam pelataran kaabahnya. Itu sudah mulai beribadah. Beribadah saudara-saudara. Bila anda adalah seorang Nasrani. Maka peribadatan itu. Sudah dimulai ketika anda masuk dari gerbang gereja. Dari gerbang pagar tanah gereja. Peribadatan di dalam Israel. Di ilustrisikan bahwa dimulai dari pelataran. Dari pelataran. Saya melihat banyak orang tidak sadar ini. Dalam peribadatan mereka. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka masuk di dalam gereja. Mereka masuk di tempat beribadah. Tetapi masih suka bercerita di luar. Masih suka santai-santai. Bersenda gurau. Malahan ada yang cekikikan. Yang tertawa dengan terbahak-bahak. Banyak di antara mereka yang malahan. Masih mengurus bisnis mereka. Ketika mereka berada dalam pelataran gereja. Pelataran katedral. Pelataran tempat ibadah. Tempat kaabah. Ini sebuah hal yang sangat menarik bagi saya. Bila saya melihat. Di saman Musa. Peribadatan itu dimulai. Ketika dia masuk di pintu. Dan kemudian masuk kakinya. Menginjak pelataran. Menginjak pelataran kaabah Musa. Peribadatan sudah mulai di sana. Peribadatan kesungguh-sungguhan sudah mulai di sana. Dan peribadatan ini ada dua hal yang harus dibawa oleh seorang yang mau beribadah kepada Tuhan. Kepada Allah. Yang pertama adalah membawa dirinya. Dan yang kedua adalah membawa kurban atau persembahan. Membawa diri saya sebagai si penyembah. Yang akan menyembah Allah. Dan saya juga harus membawa kurban. Membawa persembahan. Untuk mana saya persembahkan di dalam peribadatan saya. Oleh karena itu persembahan ini adalah hal yang sangat penting. Selain diri anda. Selain diri saya. Selain diri orang-orang Israel. Apa yang dia bawa adalah hal yang penting untuk peribadatannya. Beribadah bersama Allah dalam pelataran Kaabahnya. Pada malam hari ini mau menggambarkan bahwa di pelataran Kaabah. Di pelataran dimana saudara belum masuk di dalam gereja. Saudara belum masuk di tempat ibadah. Anda mestinya sudah mengatur hati anda. Anda dan saya sudah mengatur jiwa kita. Supaya kusuk dan siap untuk menerima nasihat, arahan, dan berkat-berkat. Dari ala kita. Banyak orang malahan masih merokok. Ketika masuk di dalam Kaabah. Saya lihat gereja-gereja Kristen umumnya. Masuk dalam Kaabah. Ada yang masih merokok. Buang rokoknya di depan pintu gereja. Saya mengatakan bahwa mari kita ubah persepsi pikir. Beribadah itu adalah ketika saudara mulai turun dari kendaraan saudara. Ataupun berjalan dengan kaki. Lalu tiba di gerbang Kaabah. Ketika atau di gerbang gereja. Di gerbang tempat beribadahnya anda. Ketika anda masuk. Anda sudah mulai dalam ibadah anda. Bawa diri anda. Dan bawa kurban. Yang dimaksud dengan kurban di sini adalah bukan victim atau korban. Ada orang yang bilang bawa korban. Korban ini lebih cenderung kepada victim. Artinya yang hasil ketabrak. Korban tabrak lari. Korban kecelakaan. Tapi kalau kurban. Ini lebih cenderung kepada sacrifice. Ada sesuatu yang dikurbankan. Ada sesuatu yang dibawa untuk dipersembahkan. Untuk dia yang saudara dan saya sembah. Pemirsa. Anda dan saya adalah manusia yang diciptakan. Anda dan saya adalah orang yang harusnya bersyukur untuk nafas kehidupan. Ketika saudara dan saya diciptakan. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya hanya meminta belas kasihan dari Tuhan. Termasuk walaupun anda merasa bahwa anda saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Anda dan saya dalam keadaan kuat. Tapi kita sebenarnya harus meminta belas kasihan daripada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam Alkitab disebutkan, ada beberapa persembahan yang saudara dan saya bisa bawa. Di antaranya kita harus membawa sesuatu sebagai ungkapan syukur kita. Oleh karena kita diberkati. Selain perpuluhan, ada yang disebut dengan persepuluhan. Itu adalah 10 persen dari apa yang saudara peroleh. Dari upah, dari keuntungan yang saudara terima. Sepersepuluhnya itu adalah milik Tuhan dan bukan milik saudara-saudara. Dan bukan milik saudara. Itu harus dibawa ke dalam keabah. Oleh karena ini adalah bagian juga sebagai sebuah kurban yang anda bawa. Ini adalah ujian kesetiaan. Dimana saudara dan saya harus buktikan kepada Tuhan. Bahwa dia adalah Allah. Dan dia percayakan kepada saya, kepada saudara. 10 persen adalah bagiannya, bagian Allah. Selain itu ada persembahan yang harus saya bawa kepada Tuhan. Persembahan itu adalah persembahan sukarela. Dalam bentuk apa saja, dalam jumlah bagaimanapun terserah kepada saudara-saudara. Tentunya saudara-saudara di dalam Alkitab dikatakan bahwa. Kalau kita membawa persembahan kepada Tuhan. Berikanlah dengan ikhlas dan berikanlah yang terbaik. Kalau berbicara mengenai terbaik itu berarti. Yang terbaik untuk siapa? Untuk Tuhan. Dan yang kurang baik untuk saya. Oh kok bisa pendeta? Ya, kalau anda dan saya mau mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Kita harus memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Kita berikan diri ini. Oke, ini adalah apa yang kita pelihara, kita jaga. Tetapi apa yang Tuhan kasih kepada kita. Sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus kasih dengan ikhlas. Kita harus kasih dengan sukarela. Dan berikan yang terbaik. Dan kalau yang terbaik saya mau katakan. Kalau saudara punya upas 1 juta. Lalu kemudian saudara ambil 10% sebagai milik Tuhan yang harus dikembalikan. Itu berarti 100 ribu adalah milik Tuhan. Sisanya 900 ribu. Pertanyaan saya adalah. Kalau seandainya 900 itu Anda mau bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Sebagai sebuah ungkapan kegembiraan. Ungkapan bahwa Allah telah memberkati. Dan Anda bersyukur. Dan berikanlah yang terbaik. Dari 900 itu yang terbaik berapa? 400 ribu. Kalau 400 ribu dibanding 500 mana yang terbaik? Masih 500 yang terbaik. Itu berarti harus saya berikan 50% dari 900 ribu itu tambah 1. Supaya itulah yang terbaik milik Tuhan. Open data terlalu besar. Ya makanya saya katakan Alkitab tidak menentukan. Alkitab hanya memberikan kepada saudara. Berikanlah yang terbaik. Dan berikanlah dengan sukacita. Berikanlah dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Di dalam satu tawari. Pasalnya yang ke-29. Ayatnya yang ke-12 dan ke-14. Jelas dikatakan di sana. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripada Tuhan. Dalam tangan Tuhanlah kekuatan dan kejayaan. Sebab siapakah aku ini? Siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala galanya. Dan dari tanganmu sendirilah. Persembahan yang kami berikan kepadamu. Raja Daud katakan bahwa. Dalam satu tawari 29. Saya dan saudara hanya menerima apa yang dia kasih. Dan bukan cuma itu. Di dalam masmur. Pasalnya yang ke-96. Ayatnya yang ke-8. Jelas dikatakan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan. Dan masuklah ke pelatarannya. Ingat baik-baik. Masuk ke pelatarannya. Bawa persembahan. Orang-orang Israel tahu. Kaaba yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Kaaba yang benar-benar Tuhan buat. Kaaba ini dikelilingi oleh 12 suku orang Israel. Dan Kaaba ini berada di tengah-tengah. Supaya memudahkan semua orang dari berbagai penjuru. Untuk datang dan bertemu dengan Tuhan. Ketika mereka datang kepada Tuhan. Memasuki gerbang Kaaba. Malah lalu kemudian kaki mereka menginjak pelataran. Itu adalah awal dari peribadatan. Lalu mereka harus membawa persembahan. Masmur, penulis Masmur mengatakan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan. Dan masuklah ke pelatarannya. Ini sepertinya mau katakan. Hei. Kalau Anda masuk gereja. Kalau saya masuk gereja. Pendeta Mama Rimbing. Kalau engkau masuk gereja. Bawa persembahan. Karena tidak mungkin. Tidak mungkin selama satu pekan. Satu minggu. Anda, saya tidak diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu bawa. Banyak kali kita hanya menahan persembahan. Yang ada laung kapal syukur kita kepada Tuhan. Padahal kita sementara masuk dalam ibadah. Kita masuk dalam peribadatan. Masuk dalam gereja. Lalu kemudian ketika ada persembahan. Atau orang diakon-diakones. Membawa pundi-pundi. Kita hanya menggoyang kepala. Atau hanya senyum. Lalu kemudian dalam hati kita. Tidak apa-apa. Kan yang kita berikan hati kita. Saudara-saudara, betul. Hati kita, kita berikan. Ketika peribadatan ini adalah juga membawa kurban. Kurban artinya yang Anda persembahkan. Anda kurbankan. Nah, menarik. Kerajaan Daud katakan. Masuk ke pelatarannya. Peribadatan memuliakan Tuhan mulai di pelatarannya. Pelataran yang Tuhan sudah siapkan dalam keabahannya sangat luar biasa. Dan di pelataran ini ada dua benda utama. Yang pertama adalah mesbah kurban bakaran atau mesbah tembaga. Yang berikutnya adalah bejana pembasuhan. Atau bejana tembaga. Saya memberikan gambar yang ada. Anda boleh lihat di samping. Ini adalah model. Yang saya lihat. Walaupun sebenarnya bejana pembasuhan agak keselatan. Kalau Anda lihat dengan mata Anda, tangan mungkin kalau saya mengatakan tangan kiri Anda adalah selatannya. Jadi sebenarnya bejana pembasuhan agak ke kanan sedikit. Oleh karena ke kiri, ke kiri tangan Anda. Kalau Anda melihat ke kiri tangan Anda. Lalu yang ke kanan, tangan kanan Anda. Itu adalah sebenarnya ada tempat di mana penyembelihan. Kurban-kurban yang dibawa di sana disembeli di sana. Dan ini benda, dua benda ini sangat istimewa. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Tuhan. Karena diminta Tuhan sesuai dengan penunjuk Tuhan harus buat dan ditaruh di pelatarannya. Ditaruh di tempat awal peribadatan. Mari kita lihat tentang mesbah ini. Mesbah kurban bakaran. Kalau Anda perhatikan, saya berikan gambar modelnya ini. Tidak ada yang melihat bentuk aslinya. Tetapi sesuai dengan deskripsi gambaran firman Tuhan. Yang ada dalam keluaran fasalnya yang ke-27, ayat 9-19. Keluaran 28, ayat 9-20 tentang bejana. Kita akan dapati di sana gambarnya mungkin mirip seperti ini. Tetapi ada beberapa hal yang menarik. Mesbah kurban bakaran atau mesbah tembaga ini. Dibuat dari kayu penaga yang disalut tembaga. Dan bentuknya empat persegi. Dari mana tembaga ini? Kalau Anda baca baik-baik. Tembaga ini adalah dari ukupan, dari tempat pembakaran ukupan. Dari orang-orang Israel yang memberontak kepada Allah. Mereka ini dipimpin oleh Koradatan dan Abiram. Koradatan dan Abiram memerontak, memprotes. Sangat tidak senang dengan kepemimpinan dari Musa. Mereka memprotes. Dan apa yang dibuat? Mereka datang bersama dengan 250 tua-tua pemimpin gereja. Pemimpin orang-orang Israel. Pemimpin umat-umat pada waktu itu. Datang kepada Nabi Musa. Lalu mereka mengatakan, engkau memimpin kami dengan kasar. Engkau tidak layak memimpin kami. Kami merasa lebih baik kami hidup seperti kembali ke Mesir. Lalu kemudian Musa membawa laporan ini kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat? Tuhan katakan, bakar ukupan di tempat tembaga. Semua mereka, termasuk Harun, bakar. Dan aku akan menunjukkan siapa yang aku terima. Dan saudara pemirsa, Tuhan menerima Harun yang adalah imam besar pada waktu itu. Yang tidak berbicara. Ketika dia diserang, ketika dia diprotes. Imam besar hanya berdiam. Musa pun menundukkan kepala kalau anda baca dalam kitab bilangan. Dia tunduk, sujud sampai kena ke tanah. Dan ketika Tuhan marah, Tuhan katakan, saya akan binasakan semuanya. Tuhan katakan, Musa katakan, masa hanya beberapa orang ini membuat engkau sampai marah begini. Apa yang Tuhan katakan? Pisahkan orang Israel dari Korah, Datam, dan Abiran. Dari tenda mereka. Pisahkan. Apa yang terjadi? Tuhan belah tanah. Lalu kemudian Korah, Datam, dan Abiran masuk ke dalam. Sementara itu 250 pemimpin bangsa yang lain yang memberontak, yang menentang terhadap Musa dan Harun. Mereka lari, tapi dikejar oleh api dan dihangsuk. Yang tertinggal hanyalah tembaga bokor-bokor mereka yang ada di tempat, di muka rumah mereka. Di muka tenda, tempat tinggal. Itu yang dikumpul. Dan di tempat, dan tembaga ini dipakai untuk menyalut atau membungkus kayu penaga untuk dijadikan mesbah korban bakaran. Apa artinya? Hati-hati kalau saudara tidak senang kepada pimpin. Hati-hati di mana kita marah-marah kepada mereka yang ditunjuk oleh Tuhan. Yang diurapi oleh Tuhan. Hati-hati. Oleh karena bisa jadi kita mendapatkan masalah. Dan barang-barang kita akan dipakai untuk membungkus pengorbanan-pengorbanan. Apa yang terjadi ini adalah perbaraan orang-orang yang berdosa. Yang kemudian jadikan sebagai pembungkus dari mesbah korban bakaran. Bukan cuma itu. Memiliki tanduk di setiap sudutnya. Anda lihat tanduk. Tanduk ini adalah bukan sembarang dibuat di situ. Tuhan menunjuk supaya membuat tanduk. Kenapa? Karena tanduk melambangkan kuasa. Kalau Anda lihat dalam ulangan 33 ayatnya yang ke-17. Melambangkan kuasa. Bahwa orang yang datang ke mesbah itu mendapatkan kuasa. Mendapatkan kuasa untuk mana dia bisa hidup benar. Oleh mana dia bisa menang terhadap dosa. Yang selama ini menjerat dia. Dan bukan cuma sebagai simbol atau lambang dari kuasa. Ini juga adalah lambang dari perlindungan. Keluaran 21 ayat 14. Kita dapati di sana. Bahwa orang yang terancam nyawanya bisa lari. Lalu kemudian memegang tanduk ini. Dan orang yang memegang tanduk ini. Akan mendapatkan perlindungan. Tanduk ini adalah lambang. Dari kuasa Allah. Yang memberikan perlindungan kepada saudara dan saya. Dan inilah sebabnya kenapa mesbah ini dibuat sedemikian rupa. Sehingga memiliki tanduk-tanduk. Empat sudutnya ada tanduk. Dan tanduk ini pun dipakai. Untuk dioles darah. Untuk dioles darah dari kurban. Yang dibuat demi pengampunan dosa. Selain itu. Mesbah kurban bakaran ini adalah perabot yang paling besar. Di antara perabot-perabot yang ada. Di dalam keabat Tuhan. Di dalam pelataran dan di dalam kema suci. Perabot yang paling besar adalah mesbah kurban bakaran. Dan saudara ku yang kasih. Ini adalah simbol dari Golgotha. Mesbah kurban bakaran adalah simbol dari Golgotha. Dan kayu salib. Salib yang ditanggung oleh Yesus. Bahkan kematiannya di bukit Golgotha. Bukit Kalfari itu. Adalah yang paling besar. Dari semuanya. Yang paling besar. Dari semuanya. Sehingga Allah katakan. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Sehingga ia mengerniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa. Tidak peduli siapapun dia. Dari suku manapun dia. Latar belakang apapun dia. Apakah ada posisi atau tidak. Siapapun dia. Barang siapa. Percaya kepadanya. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang betul. Selain itu. Sangat menakjubkan. Kenapa? Karena tahan panas. Sangat menakjubkan. Karena tahan panas. Demikian pula dengan Golgotha. Golgotha sangat tahan. Mampu menerima semua dosa. Mampu menerima semua tekanan penderitaan. Mampu menerima semua hutang piutang dosa. Dan semuanya ditanggung oleh Yesus. Sangat panas. Panas. Tetapi bisa ditanggung di Golgotha. Dan bukan cuma itu. Mesbah kurban bakaran. Yang ada. Membakar habis semua kurban yang ditaruh di atasnya. Semua kurban ada di sana dan dibakar habis. Tidak ada yang tersisa. Yang menyisakan hanyalah abu. Yang kemudian dibuang di sebelah timur. Kalau anda lihat. Kurban ini pun tidak sembarang. Kurban yang dibawa. Kedalam medsbah. Kedalam pelataran ini. Memiliki beberapa sifat yang penting. Paling kurang ada tiga. Yang pertama adalah binatang itu harus halal. Binatang halal yang dipersembahkan saudara-saudara. Bukan binatang yang tidak halal. Dan bukan yang unclean atau haram. Kenapa haram dan halal sangat penting? Kalau anda baca dalam kitab wahyu. Sangat jelas dikatakan. Tidak akan masuk ke dalamnya. Segala suatu yang najis. Najis dalam bahasa asli. Termasuk juga yang mengotori. Atau yang disebut dengan yang dilarang. Atau juga yang disebut dengan unclean atau haram. Itu berarti yang dibawa adalah binatang-binatang yang halal. Binatang-binatang halal ini. Dalam bentuk yang Tuhan sudah jabarkan. Baik di dalam kisah. Ketika Tuhan menyuruh Nuh. Untuk masuk di dalam batra. Bersama dengan binatang-binatang. Yang halal tujuh pasang. Yang haram satu pasang. Sudah diketahui oleh orang-orang Israel. Walaupun mereka nanti ribuan atau sekitar seratus atau ribuan tahun. Seribu tahun lebih. Mereka kemudian masuk ke tanah-tanaan. Mereka sudah tahu semua. Keluar dari Mesir mereka tahu. Mana yang halal. Mana yang haram. Ini adalah penting. Dan saudara. Bagi kita yang mau mendapatkan penjelasan yang lebih jauh. Imamat. Pasalnya yang ke-11. Sangat jelas di sana. Makanan yang boleh kita makan. Makanan yang tidak boleh kita makan. Sesuai dengan clean animal. Yaitu makanan dari binatang-binatang yang bersih. Dan unclean animal. Makanan-makanan yang tidak bersih. Yang tidak boleh dimakan. Kurban harus halal. Kurban yang dipersembahkan. Atau binatang yang dipersembahkan. Haruslah yang clean. Yang bersih. Dan bukan cuma itu. Harus jantan. Sangat jelas dikatakan. Imamat pasalnya yang pertama. Ayat yang ke-3, 10, dan 14. Dikatakan dia harus jantan. Lalu tidak bercacat celah. Untuk dibakar di dalam api. Dan ini adalah simbol dari Yesus Kristus. Dia adalah penembus. Dia bukanlah iblis. Dia adalah juru selamat. Isa al-Masih. Yang mendapatkan kuasa. Baik di surga maupun di dunia. Dia adalah Allah dari semua orang yang datang kepadanya. Dan dia adalah seorang pria. Dan dia tidak bercacat. Dia tidak memiliki dosa dalam kehidupannya. Dia hidup benar. Sesuai dengan arahan bapaknya. Banyak dari saudara dan saya. Yang bertanya-tanya. Bagaimana saya akan hidup ke depan. Saya mengatakan. Bahwa lihatlah. Kepada anak domba Allah. Domba yang melambangkan Yesus Kristus. Dibakar. Dibinasakan demi saudara dan saya. Dan simbol yang ditaruh adalah binatang yang clean, yang bersih. Entah dia domba. Entah dia kambing. Entah dia lembu. Ditaruh, digunakan. Di dalam metzbah korban bakaran. Sebagai bagian dari persembahan. Bagian dari peribadatan. Ini adalah simbol dari salib. Ini adalah simbol dari kematian Yesus Kristus. Metzbah korban bakaran adalah simbol dari Yesus Kristus. Kenapa? Karena tanpa penumpahan darah. Tidak ada penggembang. Harus ada penumpahan darah. Oleh karena itu. Allah mengatakan. Darah itu tidak boleh dimakan. Termasuk darah dari clean animal. Termasuk dari darah binatang yang halal. Banyak orang suka makan dan suka sate. Yang terbuat dari walaupun dari lembu. Walaupun dari domba. Tapi sedikit setengah matang. Katanya lebih enak. Lebih juicy. Lebih bercair. Lebih sedap. Saya mengatakan. Yang membuat makanan binatang itu. Membuat daging dari binatang itu enak. Adalah ketika darahnya masih tertinggal. Sehingga saudara-saudara. Allah melarang orang Israel. Makan darah. Oleh karena darah adalah simbol dari nyawa. Kenapa? Karena tanpa penumpahan darah. Tidak ada pengampunan. Harus ada yang dikorbankan. Mengganti saya. Mengganti saudara dan saya. Sebagai orang berdosa. Mengganti orang Israel. Sebagai orang-orang yang berdosa. Harus ada yang menggantikan mereka. Dan mereka digantikan saya. Digantikan saudara. Digantikan dengan binatang. Yang kemudian semuanya itu melambang. Menunjuk kepada Golgotha Yesus Kripsi. Tangannya harus mengeluarkan darah. Kepalanya harus mengeluarkan darah. Rusuknya mengeluarkan darah. Dan air. Begitu banyak penderitaan. Dan ini semuanya tanpa penumpahan darah. Maka tidak ada pengampunan. Yesus memberikan pengampunan kepada kita. Mari kita lihat sekarang. Tentang api dan kayu bakarnya. Kita harus melihat tentang keabah secara keseluruhan. Dan kita lihat sekarang tentang api dan kayu bakar. Yang dipakai untuk memakai kurban. Yang dipakai untuk membuat api yang besar. Sehingga membina atau menghanguskan. Untuk menghabiskan kurban yang berada di mitzbah. Kurban bakaran atau mitzbah tembaga ini. Mari kita lihat api. Berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikan api itu. Dan tetap dijaga oleh orang Israel. Dibawa terus dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian tetap dijaga sebagai api suci. Api yang memelihara kehidupan mereka. Api ini menunjukkan kehadiran Allah. Dan bukan cuma itu. Membuktikan penerimaan Allah. Dan pemurnian. Dicatat dalam ulangan 4 ayat 23. Masmur 18 ayatnya yang ke-9. Ada di screen Anda. Dan juga pemurnian 1 Petrus 4 ayat 12. Dimana api memurnikan Anda dan saya. Dan kayu bakarnya. Kayu bakarnya biasanya dipakai sebagai. Membakar kurban ini adalah kayu arah. Tapi kalaupun kayu arah tidak ada. Dipakai juga kayu yang lain. Tetapi seringkali kayu arah. Kenapa? Kayu arah ini adalah sebuah lambang yang istimewa. Dari kemunafikan manusia. Adam dan Hawa berdosa. Dan mereka menyulam daun arah. Untuk dipakaikan sebagai cawat mereka. Sebagai jubah mereka. Lalu kemudian Yesus mencari buah di pohon arah. Yang sangat lebat. Tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Yesus mengutuk pohon arah itu. Sehingga pohon itu menjadi kering. Saudara ku yang kasih. Pohon arah adalah simbol kemunafikan saudara dan saya. Yang telah menghanguskan. Yang telah membunuh. Yang telah membinasakan. Yang membuat Yesus mati kayu satu. Ini adalah tempat yang saudara dan saya tahu. Bahwa pelataran adalah bukti Golgotha. Dan saudara dan saya berada di tempat ini. Pelataran untuk memahami bahwa Yesus Kristus. Hangus. Selesai. Mati. Dibinasakan oleh karena kemunafikan dosa saudara dan saya. Dan kita lihat. Selain itu ada bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan saudara-saudara. Dibuat dari cermin tembaga. Yang dipakai oleh para wanita Israel. Kalau tadi tembaga yang dipakai menyalut medsba adalah dari kora datang dan ambilan dan antek-anteknya. Tetapi yang dimaksud dengan bejana ini diambil dari tembaga cermin. Cermin tembaga wanita Israel. Wanita-wanita Israel mereka ikhlas memberikan cermin mereka. Saudara cermin pada waktu itu tidak seperti sekarang. Cermin kaya. Cermin kaca maksud saya ya. Cermin kaca. Tidak seperti itu. Cermin dulu adalah cermin dari tembaga yang sangat halus dibuat. Tetapi bisa melihat bayangan walaupun hanya secara samar-samar. Sama dengan apa yang Paulus katakan. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-12. Dimana saya melihat dalam kaca, dalam cermin yang samar-samar. Samar-samar. Tetapi cermin ini adalah hal yang penting. Karena cermin ini juga memberikan pantulan bagi siapa yang datang ke cermin itu. Memantulkan dirinya sendiri. Cermin itu atau tembaga bejana pembasuhan yang ada ini. Menunjuk atau memberikan gemaran tentang siapa yang datang mendekat kepadanya. Dan bukan cuma itu. Bejana itu pun ada airnya. Pemirsa. Bejana pembasuhan ini adalah simbol dari firman Tuhan. Yang menyatakan dosa saudara dan saya. Ketika saudara dan saya melihat firman Tuhan. Kita tahu bahwa banyak masalah yang kita hadapi. Kita tahu bahwa saya melanggar ini. Saya salah di sini. Saya telah salah di situ. Saya berdosa kepada ini. Kepada situ. Saya mengatakan. Itulah cermin. Simbol dimana ketika orang datang. Kedekat kepada bejana pembasuhan. Dia akan melihat siapa dirinya. Dia akan sadar siapa dirinya. Dan bukan cuma itu. Dengan melihat ke air pun. Maka dirinya akan dipantulkan. Dan air ini adalah simbol dari dia yang luar biasa. Mari kita lihat. Air yang ada di atas bejana pembasuhan itu. Di dalam bejana pembasuhan. Air melambangkan Yesus Kristus sebagai air hidup. Dia adalah air hidup. Yohanes 4.10 ketika dia berada di sumur Yaakub. Berhadapan dengan seorang wanita. Samaria. Dia memberikan pernyataan bahwa dirinya lah air kehidupan itu. Siapa yang memiliki air atau memiliki dirinya. Tidak akan pernah haus. Tidak akan pernah gersang kehidupannya. Semua yang menjadi perhatian Allah diberikan kepadanya. Jawab Yesus kepadanya. Barang siapa minum air ini. Ia akan haus lagi air yang ada di sumur. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Selain itu. Air juga melambangkan firman yang menyucikannya. Saya sudah katakan tadi. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 15 ayatnya yang ketiga. Selain itu memberikan arti. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Artinya kuduskanlah mereka dalam firmanmu. Firman Tuhan memberikan pengurusan kepada saudara dan saya. Simbol dari bejana pembasuhan yang ada air. Dimana disitu saudara dan saya dikuduskan. Dan bukan cuma itu. Firman Tuhan juga mengatakan. Bahwa air melambangkan kelahiran kembali. Melalui baptisan. Air diperlukan untuk kelahiran kembali. Sangat jelas dalam Yohanes fasalnya yang ketiga ayat tiga. Jika seorang tidak dilahirkan kembali. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu kemudian dalam kisah itu dikatakan. Nikodemus bertanya. Melalui apa? Dia katakan. Yesus katakan melalui air dan melalui roh. Air adalah simbol. Dimana saudara dan saya dilahirkan kembali. Air adalah tempat dimana Yesus pun. Harus menunjukkan. Bahwa sebelum dia mati di Golgotha. Dia perlu dibasu. Dan karena dia perlu dibasu. Dia perlu ke sungai Yordan. Bertemu dengan Yohanes membaptis. Dan disana Yesus dibaptis. Sesuai dengan Markus. Satu ayatnya yang kesempatan. Dan yang menarik bagi saya adalah. Firman Tuhan berkata. Dalam Injil Markus fasalnya yang 16 ayat 16. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bejana pembasuhan adalah simbol dari Yesus Kristus. Yang adalah air hidup. Bejana pembasuhan adalah simbol dari Yesus Kristus. Yang memberikan pengampunan kepada saudara dan saya. Dan pengampunan yang saudara akan terima. Pada malam hari ini. Hanya melalui diri dari Yesus. Tetapi Yesus pun katakan bahwa harus ada pembuktian. Yesus tidak berbuat dosa. Tetapi ketika dia turun. Dia bertemu dengan Yohanes. Yohanes katakan. Saya yang harus dibaptis olehmu. Tetapi Yesus katakan. Tidak dalam Atis fasalnya yang ketiga. Sangat jelas Yesus katakan. Buatlah ini. Karena inilah kehendak Allah. Saya yang menerima bejana pembasuhan. Di pelataran dalam peribadatan saya. Saya yang rindu dibaptiskan. Saya yang mau mengambil air yang suci itu. Saya mau mengaku di hadapan umum. Di hadapan masyarakat. Bahwa saya telah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lakisan tentunya dengan cara dicelupkan. Imam-imam ketika membasu tangan. Tidak hanya mengambil air. Lalu kemudian dipercik-percik di tangannya. Lalu kemudian dimasukkan. Tidak. Air yang ada di dalam bejana pembasuhan itu. Imam harus masukkan tangannya secara keseluruhan. Lalu menyuci. Membersihkan kotoran yang ada di tangannya. Ini artinya. Saudara dan saya. Supaya kita dapat hidup benar. Kita pun harus memilih air kehidupannya. Kita harus mengambil langkah. Supaya kita membuktikan di hadapan umum. Bahwa kita ini adalah orang yang beribadah. Dalam pelataran Tuhan. Ibadah bersama Allah. Dalam pelataran keabaknya. Ibadah bersama Allah. 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 Terima kasih.